Intro Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya Ke channel youtube nya Mona Lisa Kania Nah di video kali ini Mama Kania tetap sama ya Pokoknya selalu mengajak dan selalu Mengingatkan buat teman-teman Semua bagi yang baru bergabung Atau bagi teman-teman yang baru Menemukan video-video Di channel youtube nya Mona Lisa Kania Mohon kiranya ya Please banget klik subscribe Tulisan yang berwarna merah di bawah itu Kemudian jangan lupa juga Klik tombol lonceng supaya kalian Dapat notifikasi setiap kali Mama Kania update video-video terbaru Terima kasih banyak ya Nah teman-teman semua Seperti biasa ya Di video kali ini Mama Kania juga pengen sharing Tentang daily vlog Mama Kania Seputaran ibu rumah tangga Jadi bagi teman-teman yang penasaran Dengan kegiatan Mama Kania Apa aja Silahkan mengikuti video ini ya Sampai selesai Jangan di skip-skip Terima kasih Jadi seperti judulnya ya teman-teman Hari ini Mama Kania Pengen beres-beres ruang tamu Kemudian Pengen juga menambahkan sedikit beberapa item Buat menambah dekorasi ruang tamu Yang sederhana dan low budget ini Kenapa Mama Kania itu bilang Kalau ruang tamu Mama Kania ini Adalah ruang tamu yang low budget Karena bener-bener Mama Kania Cuma mengeluarkan dana sedikit banget gitu Buat bikin kursi di ruang tamu ini Kalau gak salah Cuma sekitar 130 ribuan Nah untuk lebih lengkapnya Bagi teman-teman yang belum pernah nonton gitu videonya Silahkan dicari aja video-video yang sebelum-sebelumnya Itu ada rincian biayanya Saat memakannya bikin ruang tamu ini Untuk kursi yang panjang ini Sekitar 130 ribu aja Dan kursi yang kecil-kecil itu Yang satu seat itu Itu gak beli ya teman-teman Cuma di chat ulang aja Jadi kepengennya sih Semoga aja bisa Memberikan sedikit inspirasi Atau manfaat kayak gitu Buat teman-teman semua Yang pengen juga punya Ruang tamu Tapi dengan anggaran yang seadanya Mudah-mudahan bisa dicontoh Seperti itu Nah teman-teman semua Kita lanjut lagi ya ke videonya Ini alhamdulillah Mama Kania sudah selesai ya Sapu-sapu Kemudian Ngelap-lap pake kemoceng aja sih Gitu cuma Menghilangkan kotoran Atau debunya aja gitu Nah Karena ruang keluarga Sama ruang tamu Yang Mama Kania miliki ini Lebih rendah Daripada Yang teras itu Kan yang di teras itu Menggunakan keramik Sedangkan ruang tamu Sama ruang keluarga Mama Kania ini Pake papan biasa gitu Dilapisin dengan ticker aja Gak pake keramik Otomatis kan lebih rendah gitu Jadi Mama Kania gak bisa menyapunya Ke arah luar Nah jadi Harus menggunakan Sapu kecil kayak gini teman-teman Bisa disapu ke arah belakang Tapi Mama Kania lagi males Untuk menyapu seluruh bagian Rumah ini gitu Jadi menggunakan ini aja Disimpan atau dimasukkan Kedalam plastik Kayak gitu Nah Alhamdulillah Setelah selesai ya Mama Kania Membuang semua Debu-debunya tadi Dimasukkan ke dalam plastik Ini lanjut lagi Mama Kania Mengepel ya Ini pel-pelannya Sudah Mama Kania Basahin Sudah diperas juga Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Ini gak terlalu basah Oh iya Ada beberapa yang tanya Kenapa Mama Kania Membikin rumah Kayak gini ya Menggunakan kayu Tapi di depannya itu Seperti Yang beton Kayak gitu Sebenarnya alasan utamanya Adalah karena uang Teman-teman Mama Kania itu Menikah belum 2 tahun Nekat aja gitu Kepengen bikin rumah Dulu kan Gaji Mama Kania itu Cuma sebagai guru honor Biasa Tapi Alhamdulillah Mama Kania juga punya Pekerjaan lain Bisa ngeles anak-anak Kayak gitu Yang sebelum pandemi Ayah Kania juga Alhamdulillah Beliau mengajar juga Di pengajian Mengajar malam juga Kayak gitu Nah Jadi gaji kami Yang 1 juta setengah Ya 1 juta setengah Gaji Ayah Kania Kira-kira Dan 1 juta setengah Gaji Mama Kania Itu Cuma kepake 1 juta aja Per bulannya Untuk biaya hidup kami Kami menumpang Ya Tinggalnya Selama Hampir 2 tahun menikah Itu di rumah orang tua Kami sama sekali Gak kepengen Untuk ngontrak Karena Uangnya itu Kepengen ditabung gitu Kepengen bikin rumah Alhamdulillah Selama Hampir 2 tahun Itu terkumpul Kurang lebih Sekitar 50 juta Teman-teman Dan itu Mama Kania Nekat Pengen banget Bikin rumah Untuk tanahnya ini Mama Kania Kredit ya Teman-teman Itu 13 juta rupiah Dan dibayarnya itu Nunggu uang ada gitu Gak per bulan Gak gimana Alhamdulillah Yang punya tanah ini Adalah orang tua Mama Kania sendiri Kayak gitu Jadi Mama Kania Diberi keluluasaan Untuk membayarnya Secara kredit gitu Kenapa Mama Kania Gak pengen Minta tanah ini Karena Ini kan tanah Satu-satunya Milik orang tua Sedangkan Mama Kania Itu memiliki Tiga saudara lagi Kayak gitu Jadi kalaunya Mama Kania Minta tanah ini Otomatis kan Nanti menimbulkan Kecemburuan Kayak gitu Adik-adik Atau kakak Mama Kania Itu gak Gak bagus Kayak gitu Jadi lebih baik Mama Kania Beli aja Walaupun dengan cara Kredit Atau Cicilan Kayak gitu Alhamdulillah Mama Kania Merasakan banget Perjuangannya Membuat rumah ya Dengan dana Yang seadanya Tapi Kalaunya kita bisa Kayak gitu ya Menatanya Insyaallah Bagus juga kok Rumah kita Insyaallah Enak juga dipandang Dan bisa membuat nyaman Orang yang Menempatinya Dulu itu Rumah Mama Kania Ini ukurannya Cuma 6x7 aja Temen-temen Untuk dapurnya Yang 4 meter Di belakang Itu Gak ada Kayak gitu Jadi Mama Kania Membangunnya Bertahap Yang 50 juta Itu Cuma Ruang inti Ini aja Untuk dapurnya Mama Kania Satu tahun Setelahnya Baru bisa Bikin lagi Kayak gitu Disini Mama Kania Bercerita Gak ada niatan Sama sekali Untuk riaya temen-temen Karena apa juga Yang pengen diriain Ini rumah kayu Biasa Papan aja Kayak gitu Samping-samping Rumah Mama Kania Ini juga papan Gak ada sama sekali Yang semen ya Cuma di depan rumah Itu aja Mama Kania Kreasikan Supaya enak Dipandang Kayak gitu Dibikin kayak Semen Untuk Atas yang Dinding kayu ini Itu adalah Kasibord Atau sejenis yang Triplek Kayak gitu Temen-temen Kenapa Mama Kania Menggunakan Papan ya Separuh Papan Separuh Kasibord Itu untuk Bersandar Kalau Nanti Mama Kania Bikin acara Jadi disini Mama Kania Pengen memotivasi Ya temen-temen Bagi temen-temen Yang masih Belum memiliki Rumah Kayak gitu Bikinlah Walaupun Seadanya Niatlah Yang utamanya Kayak gitu Insya Allah Dengan niat Kita akan bisa Allah Akan Memampukan Kita Kayak gitu Jadi Bukan lagi Usaha kita Allah Yang Mensegerakan Memudahkan Seperti itu Nah temen-temen Semua Ini kita lanjut Lagi ya Ke videonya Mama Kania Kebanyakan Ngomong Maklum Kepengennya Sih gitu Cuma berbagi Manfaat Motivasi Ya Agar kita Tidak mengkredit Rumah Insya Allah Itu lebih Baik Kayak gitu Tinggal dulu Bersama orang tua Untuk Apa ya Mengumpulkan Uang Insya Allah Itu gak apa-apa Lebih baik Seperti itu Tapi Kalau temen Yang pengen Kredit rumah Itu sih Jalan pilihan Temen-temen Masing-masing Gitu Mama Kania Gak bisa menyalahkan Atau apa Itu kan Pilihan kita Semua pilihan Itu ada konsekuensinya Ada baiknya Ada buruknya Pokoknya Di sini Mama Kania Gak ada Menggerui Sama sekali Nah Sudah selesai Ini Mama Kania Merapikan Ruang Tamunya Lanjut lagi Ke area ini Itu adalah Lemari sepatu Berantakan banget Biasanya Di Apa ya Tumpuk-tumpukin Ayah Kania Gitu Dengan Ambal Atau Karpet Di sini Mama Kania Pengen ganti Menggunakan Tanaman hias Di sini Mama Kania Pertama kali Memasukkan Tanah Ke dalam rumah Sebenarnya Mama Kania Gak suka Karena takut cacing Tapi karena Gak ada lagi Buat Dekor Rumah Jadi ya Sudahlah Gak apa-apa Dimasukin aja Jaga-jaga aja Kalau ada cacing Nanti Dibilang aja Sama ayah Biar beliau Yang Membuang cacing Tersebut Oke teman-teman Semua Sampai disini dulu ya Video Mama Kania Kali ini Mohon maaf Banget Jikanya Terdapat Banyak banget Kayak gitu Kesalahan Kata-kata Yang Mama Kania Ucapkan Di video kali ini Gak ada niat Sama sekali Menggurui Kayak gitu Cuma pengen Berbagi motivasi Kan lebih banyak Bicara Pasti tentunya Lebih banyak juga Kesalahannya Mohon banget ya Dimaafkan Nah Sampai ketemu lagi ya Di video Mama Kania Selanjutnya Daah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton